Intro Sekelompok mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur berhasil menciptakan robot penyelamat. Robot ini didesain mampu melakukan evakuasi korban bencana alam. Robot ini berjalan di lintasan yang sulit untuk menyelamatkan korban bencana. Perkenalkan, ini adalah robot penyelamat atau robot SAR yang lihai saat melaju di lintasan berukuran 4x2 meter. Melewati batu koral yang menggambarkan jalan lebatuan, klereng yang menggambarkan lumpur, serta papan triplek yang menggambarkan jalan pecah. Robot ini mampu melakukan evakuasi dengan baik, tepat, sasaran, dan cepat. Robot SAR ini diciptakan oleh Ahmad Syauki Ramdhani, Muhammad Aditya Zikra, dan M. Dharma Ramadhan, tiga mahasiswa teknik elektro Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Robot berukuran 31x41,8 cm ini memang dirancang untuk melakukan evakuasi korban bencana alam. Robot ini menggunakan sembilan sensor, diantaranya sensor jarak menggunakan infrared hingga sensor ultrasonic. Robot ini juga dilengkapi dengan kamera piksi yang berfungsi untuk mengenali korban bencana dengan memproses data melalui program yang juga mereka buat. Robot SAR ini berhasil menjadi juara di kontes robot nasional 2023. Edukasi mereka ini menang dari sisi kecepatan menyelesaikan misi evakuasi dalam 2 menit, ketepatan evakuasi korban, algoritma program, hingga strategi evakuasi. Kalau untuk mengevakuasi korban, kita ada yang namanya kamera detektor, atau biasa disebut dengan kamera piksi. Kameranya ada di sebelah depan sini, dia akan, pada kondisi ini, dia akan mengambil data dengan cara deteksi warna, sebagai parameter bahwa itu dia korban. Kalau melihat konstruksi dan rintangan yang sudah diliwati ini, robot ini sebenarnya adalah media yang dimulakan untuk penyelamatan pada bencana alam, sehingga bisa dikatakan dia sudah efisien untuk menaklukkan atau melewati rintangan-rintangan untuk menyelamatkan korban pada bencana alam. Membutuhkan waktu 3 bulan untuk membuat robot SAR ini. Mereka berharap robot ini bisa diaplikasikan dalam bentuk yang lebih besar agar mampu membantu tim SAR dalam melakukan evakuasi korban bencana alam. Tim Liputan, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.